Dan ini dia, Pak Pak Siti, luar biasa. Seperti biasa, orang Jepang suka dengan lubang-lubang. Jadi ya, kawan-kawan, akhirnya saya dan Dianto berhasil. Teman-teman, ini masih jam 4 kurang 10, mudah-mudahan kita lanjutkan ke kota ya. Kita ke kota, lanjutkan pergelalanan dan mudah-mudahan sebelum sore, sebelum gelap, kita sudah sampai di kota sehingga kita bisa jalan-jalan Latour de City, kota Pak Pak. Oke. Teman-teman, sekarang ini kita berada di jembatan apa nih? Kayuni. Kayuni. Wow. Teman-teman dengar tidak ada suara air mendesis? Ada apa di depan kita? Penasaran? Itu dia. Wow. Jadi ini namanya adalah air terjun Kayuni. 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 Dan tempat kita berada di namanya jembatan Kayuni, berada di Kampung Kayuni ya. Kampung Kayuni. Jadi teman-teman ini adalah salah satu surga atau salah satu objek wisata yang belum dikembangkan ya. Saya lihat belum ada infrastruktur, belum ada petunjuk wisata, tapi ini potensinya luar biasa. Sungai ini cukup besar dan cukup dalam buat berenang, tapi buat anak-anak ini cukup bahaya juga ya. Tapi kalau ada semacam pelampung, penen atau segala macam itu ya, biar aman juga. Lebih aman maksudnya, itu dia teman-teman. Penasaran gak kita terbang yuk? Kita terbang, terbang. Wing, wing. Kita lihat, sky vlog dulu. Wuh! Leluh kami, laut kami, kami lahir untuk negeri ini. Ini gunung kami, tanjung kami, bukan pilihan tapi karena takdir. Dibangun atas falsafah, satu tungku tiga batu, negeri ini akan selalu menhiburmu. Ini negeri kami, ya Tuhan. Biarkanlah kami tetap berjalan, bersama janjimu leluhur. Sampai nafas ini berakhir. Hidu, hidu, manina. Kami selalu hidup dengan tenang. Hidu, hidu, manina. Kami selalu hidup dengan damai. Nah teman-teman, itu dia. Air terjun Kayuni di Kelambung Kayuni di Pak Pak. Teman-teman, mudah-mudahan air terjun Kayuni ini suatu hari nanti bisa menjadi salah satu ikon wisata kota Pak Pak. Dan ada akses menuju ke sana. Saya kebayang tuh ada jembatan di depan air terjun itu. Kemudian ada tempat mandi-mandi di pinggir. Kemudian perahu-perahu. Karena airnya tidak terlalu deras. Ini hayalan saya saja. Mudah-mudahan nanti terwujud atau dalam bentuk lain. Pak Pak memang luar biasa. Sekarang kita ke kota. Kami selalu menghiburmu. Ini negeri kami ya Tuhan. Biarkanlah kami tetap berjalan. Bersama janjimu lelur. Sampai nafas ini berakhir. Hidu, hidu, manina. Kami selalu hidup dengan tenang. Hidu, hidu, manina. Kami selalu hidup dengan damai. Teman-teman sekarang kita sudah berada di halaman kantor Bupati Kabupaten Pokok. Kantor Bupatinya keren, besar. Warnanya juga putih dan... Wow! Teman-teman saya penasaran ingin melihat kantornya dari atas. Pasti terlihat secara utuh demi seluruh dan... Oke yuk. Mumpung masih terang. Ini teluk kami, laut kami. Kami lahir untuk negeri ini. Ini gunung kami, tanjung kami. Bukan pilihan tapi karena takdir. Dibangun atas falsafat. Satu tungku tiga batu. Negeri ini akan selalu menghiburmu. Ini negeri kami, ya Tuhan. Biarkanlah kami tetap berjalan. Bersama janjimu leluhur. Sampai nafas ini berakhir. Teman-teman, kita sudah selesai di kantor Bupati yang... Ya, wow! Sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju ke mana ini, Abu? Reklamasi! Ya, Pantai Reklamasi. Kita mau jadi anak nongkrong dulu. Jadi anak nongkrong di Pak Pak. Wow! Kemarin kita main kesana hari hujan. Tapi... Sore ini cerah. Cerah-ceri ya. Seperti suasana hati kita semua. Berbahagia. Pantai Reklamasi. Alhamdulillah. Gimana kok hari sih? Pak Pak memang... Berbeda ya? Ya. Oke! Pantai Reklamasi. Pantai Reklamasi. Wuuuuh! Karena tadi... Dibangun atas falsafah Satu tungku tiga batu Negeri ini akan selalu menghiburmu. Ini negeri kami ya Tuhan. Biarkanlah kami tetap berjalan. Bersama janjimu lelur. Sampai nafas ini berakhir. Teman-teman akhirnya kita sampai di... Teluk Reklamasi atau di Pantai Reklamasi. Di tempat yang... Katanya paling rame yang ada di Kota Pak Pak. Sambil lihat sunrise. Sunrise. Sunrise lagi. Sunset maksudnya. Kita coba lihat... Tempat ini dari atas dari udara yuk. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Satu tungku tiga batu. Tuhan tempat ini juga menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kota Pakpak di Tunggu 1 Tunggu 3 Batu Ini yang dari kemarin kita diskusikan, kita bicarakan Itu dia Dan pas kemarin baru datang Disini kita juga sudah sempat main di tempat ini Tapi hanya sekilas saja Dan Ini teluk kami, laut kami Kami lahir untuk negeri ini Ini gunung kami, tanjung kami Bukan pilihan tapi karena takdir Dibangun atas falsafah Oke teman-teman, jadi tempat ini memang dalam proses pembangunan Pemerjaan Pemerjaan maksudnya Dan material masih berserakan di mana-mana Tapi Animo pemuda-pemuda dari Kota Pakpak Sudah sangat luar biasa Menjadikan tempat ini tempat nongkrong Dan yang paling keren itu disana itu ada Matahari tenggelam Ini teluk kami, laut kami Kami lahir untuk negeri ini Ini gunung kami, tanjung kami Bukan pilihan tapi karena takdir Dibangun atas falsafah Satu tungku tiga batu Negeri ini akan selalu Menhiburmu Ini negeri kami, ya Tuhan Biarkanlah kami tetap berjalan Bersama janjimu leluhur Sampai nafas ini berakhir Hidu-hidu Manina Kami selalu hidup dengan tenang Hidu-hidu Manina Kami selalu hidup dengan damai Ini teluk kami, laut kami Kami lahir untuk negeri ini Ini gunung kami, tanjung kami Nah teman-teman itu dia situasi Suasana sore ini di pantai reklamasi Di Tuku, satu tungku tiga batu Di kota Fakfak Jadi ini adalah landmark baru Kota Fakfak yang sering dibangun Dan mudah-mudahan ini bisa telurang cepat Dan menjadi tempat yang asing Buat nongkrong Dan melakukan hal positif Bagi orang-orang muda di kota Fakfak Dan buat teman-teman yang di luar sana Sudah tahu kan bagaimana situasi di kota Fakfak Jadi teman-teman Tulisan Fakfak ini ternyata lebih tinggi dari saya Dan ini dia Fakfak City Luar biasa Teman-teman Akhirnya malam datang Dan hari ini sangat melelahkan Cukup melelahkan Tapi masih semangat Dan Karena hari ini kita sudah berjalan dari selatan ke utara Dan kembali lagi ke kota Kita dapat banyak spot hari ini Dan Closingnya keren Di pantai kereklamasi Wow Di Tugu 1 Tunku 3 Batu Landmarknya kota Fakfak So teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikuti video ini Dari awal sampai akhir Thank you so much nih Dan jangan lupa dikasih jempol Di like Kemudian di subscribe Channel ini biar rame Dan juga di share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga tahu Tentang kehidupan kita di Tanah Papua Khususnya di Pak Pak Dan Tapi teman-teman Ini belum selesai Karena besok saya kembali ke Manukwari Tapi Tia Sorong Kita punya waktu sedikit lah Untuk jalan-jalan di Sorong Dan Kita lihat Ada apa di kota Sorong Tapi Malam ini Nggak tahu nih Kita lihat dulu Demikian teman-teman Thank you so much Sampai jumpa dan salam hormat Ini negeri kami Ya Tuhan Biarkanlah kami tetap berjalan Bersama janjimu leluhur Sampai nafas ini berakhir Hidu-hidu Manina Kami selalu hidup dengan tenang Hidu-hidu Manina Kami selalu hidup dengan ramai Terima kasih telah menonton